Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Dalam berhubungan intim, suami dan istri memiliki bermacam-macam cara untuk membuat masing-masing pasangan merasa nyaman dan nikmat. Vicky pun telah mengatur hal demikian yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, serta mengukur pada moral dan budi pekerti. Lantas, bagaimana hukum menghisap kemaluan suami demi meningkatkan gairah selama berhubungan intim? Dalam berhubungan, hanya dua hal yang dilarang dilakukan oleh suami, keduanya ialah menggauli istri saat ia sedang haid, dan menggaulinya dari jalur belakang. Hal tersebut telah diterangkan dalam Al-Quran yang artinya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sampai suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222 Perintah menjauhkan istri saat haid, bukan bermakna mengasingkan mereka, dan menganggap mereka sebagai sesuatu yang najis yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Suatu hari Nabi ditanyai oleh umatnya yang laki-laki tentang haid, ayat ini menjawab keresahan mereka akan adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah pada masa itu. Setelah ayat itu dibacakan, Rasulullah pun bersabda, lakukan apa saja kecuali jimak, hadis riwayat muslim. Keterangan tersebut dikutip dari tafsir Ibnu Kasir, telah terang juga bahwa maksud dijelaskannya, itu adalah sesuatu yang kotor atau penyakit, untuk menunjukkan akan risiko terjadinya penyakit saat melakukan hubungan intim, begitulah yang dijelaskan oleh Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf, dalam tafsir Al-Bahar Al-Muhid. Sedangkan larangan menggauli istri dari jalur belakang atau anus, telah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang yang beriman. Al-Baqarah 223 Dalam tafsir Ibnu Qasir disebutkan, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena pada masa itu, para suami menggauli istrinya dari jalur dubur, kemudian Allah menentangnya, diibaratkannya istri dengan ladang adalah, bermaksud bahwa mereka kelak akan melahirkan anak-anaknya, maka pergaulilah dengan cara yang baik, sebagaimana merawat tanaman-tanaman di ladang, begitu penjelasannya. Ada pun mengenai akan menghisap kemaluan suami atau populer dengan oral seks, terhimpun dalam kumpulan fatwa Islam, yang dirangkum dari fatwa-fatwa ulama berbagai negara, seperti Saudi, Mesir, India, dan lain-lain, fatwa tersebut merupakan respon dari pertanyaan masyarakat, mengenai hukum-hukum Islam yang dengan jelas disebut tanggal dan nomornya. Dalam beberapa fatwa, disebutkan akan kebolehan melakukan hal tersebut, salah satunya fatwa nomor 20.496 pada bab hukum-hukum istimtad antara suami-istri dengan tangan dan lain-lainnya, yang rilis tanggal 24 Jumadilullah 1423 Hijriyah, di dalamnya disebutkan akan kebolehan dan keabsahan menghisap kemaluan suami saat berhubungan badan, begitu juga mencium kemaluan istri, hal tersebut dibolehkan. Al-Hattab, seorang ahli hukum Islam abad ke-16 menyebutkan, riwayat dari beberapa ulama mashab Maliki mengatakan, diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ia mengatakan, boleh melihat kemaluan istri saat melakukan hubungan. Terdapat tambahan riwayat tentang kebolehan menjilat kemaluan atau farji istri adalah sesuatu yang berlebihan, sebab maksudnya tidak demikian, apabila dibolehkan, hal tersebut dibolehkan hanya saat sebelum melakukan jimak, bukan sesudahnya. Mengenai ini, Buya Yahya, salah seorang ulama Indonesia dan pimpinan pesantren Al-Bajah, merespon pertanyaan jamaah mengenai ini. Meskipun tidak adanya riwayat dan nasi yang jelas mengenai ini, dan adanya beberapa pendapat tentang kebolehannya, beliau menegaskan asal istri tidak merasa jijik dan tidak adanya paksaan. Akan tetapi beliau menambahkan, bahwa ada cara yang lebih sopan dan indah selain ini, sebab, selain terdapat perbedaan pendapat tentang kenajisan mani atau sperma, terdapat mazi sebelum keluarnya mani yang dihukumi najis, dikhawatirkan itu akan tertelan, dan jelaslah itu diharamkan. Lidah kita sebaiknya memang dijaga dari hal-hal yang haram dan najis, sebagai upaya dari penjagaan diri agar senantiasa berkata baik, Selain itu, lisan ini pun digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, alangkah baiknya memang menghindari melakukan hal tersebut.